Intro Program studi desain komunikasi visual Unicom menggelar acara pameran bertajuk Majang Kawani. Acara tersebut merupakan gelaran bagi mahasiswa DKV untuk memamerkan karya tugas akhir mereka. Acara Majang Kawani merupakan pameran yang menampilkan keberanian dari para mahasiswa DKV untuk menunjukkan kualitas karya tugas akhir mereka pada publik. Acara Majang Kawani tersebut digelar mulai dari 18 September 2023 hingga Oktober mendatang yang bertempat di lantai 6 Smart Building Universitas Komputer Indonesia. Acara Majang Kawani sendiri dilaksanakan setiap 6 bulan sekali pada setiap semester genap dan ganjil. Tim kurator telah menyeleksi dari 99 karya menjadi sekitar 60 karya untuk dipamerkan dalam acara ini. Artinya, karya yang dipamerkan merupakan karya terbaik dari para mahasiswa DKV Unicom. Karya yang dipamerkan didominasi oleh media informasi, baik itu kampanye komersil maupun sosial, identitas korporat dan logo, dan yang terakhir berupa informasi yang dikemas dengan berbagai media seperti buku, aplikasi, hingga film animasi. Karya ini merupakan hasil dari tugas akhir dan skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa DKV kurang lebih satu tahun. Proses seleksi karya dimulai dari segi kualitas karya, konsep, proses pembuatan, hingga hasil sidang skripsi. Pertama, kita memang sudah menggunakan nama majang kawan ini sudah lama, ini sudah yang keberapa kalinya. Kata majang kawan itu berarti majang itu menampilkan dan kawan itu keberanian. Jadi majang kawan itu adalah menampilkan keberanian dari para peserta tugas akhir untuk menunjukkan kualitas karyanya kepada publik. Produknya banyak di sini, mewakili beberapa ya, ada yang identitas, itu biasanya berupa logo, kemasan, kemudian ada yang informasi, itu ada buku, website, animasi, ada kampanye sosial juga, ada advertising, dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara medianya apa, ini sebenarnya mewakili semua ranah media komunikasi berupa visual gitu. Karya ini itu sudah dikurasi oleh tim kurator pameran, itu mengacu pada kualitas karya. Jadi dari sekitar 112 kalau tidak salah, dari 112 karya itu kita pilih 45 karya terbaik yang menampilkan berbagai perwakilan media gitu ya. Tadi seperti media informasi, media persuasi, dan identitas seperti itu. Harapannya ini bisa membuka publikasi ya buat pihak luar khususnya, supaya bisa melihat bahwa kualitas mahasiswa kita itu memang sudah siap untuk publikasi keluar gitu seperti itu. Jadi ini tuh acara pameran karya tugas akhir mahasiswa, tajuknya majang kawani artinya unjuk keberanian, yang dikurasi oleh Pak Tovan sebagai kuratornya. Beliau memilih dari 99 karya menjadi sekitar 60 karya. Artinya ini yang terbaik dari yang terbaik. Ya karena kata-kata itu kata-kata yang paling mewakili ya, artinya mereka menunjukkan apa yang sudah mereka capai, apa yang sudah mereka kerjakan selama kurang lebih 6 bulan. Ini prosesnya 6 bulan ya. Bahkan sebelumnya dilalui juga 6 bulan melalui riset, kemudian bikin karya, dan hasil-hasil yang ada di sini adalah tadi yang sudah dipilih ya, yang terbaik artinya menunjukkan keberanian itu. Dan dalam bahasa Sunda, majang itu memajang kawani itu keberanian gitu. Jadi ini tuh bukti dari keberanian tadi, untuk melalui satu proses yang di dalam proses itu banyak tantangan sebenarnya. Di sini tuh cukup beragam ya gitu, walaupun banyak didominasi oleh media informasi. Jadi ada kampanye, baik itu komersil ataupun sosial, kampanye komersil itu promosi ya, kemudian juga ada identitas, identitas itu ada corporate identity, kemudian ada logo dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi, kalau informasi itu berarti mengemas informasi dalam berbagai media yang macam-macam. Ada yang berbentuk cetak seperti buku, ada yang berbentuk multimedia, seperti apps, kemudian juga interaktif ya, kemudian ada juga yang berbasis film dan animasi itu juga ada, begitu kurang lebih. Dr. Kankan Kasmana, SSN, MDS, selaku Kaprodi Desain Komunikasi Visual Unicom berharap, dengan diadakannya acara ini, mahasiswa DKV memiliki pengalaman mengikuti pameran, sehingga pengalamannya ini dapat dicantumkan dalam CV mereka. Serta untuk Prodi DKV sendiri, acara ini menjadi ajang unjuk IG bahwa mahasiswa DKV Unicom telah siap bersaing melalui karya-karya mereka dan siap terjun dalam dunia kerja ke depannya.